Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa seorang pelajar berinisial WD diduga menjadi korban kekerasan serta pencurian di Desa Cijati, Kejamatan Situr, Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Korban pun langsung dilarikan ke RSUD Sumedang karena mengalami trauma fisik dan depresi Korban berinisial WD yang mengalami trauma fisik dan depresi kini tengah dalam perawatan tim medis di RSUD Sumedang Korban WD yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas tersebut diduga menjadi korban kekerasan serta pencurian Pada saat kejadian, korban sempat berpura-pura pingsan karena takut diperkosa Pada tubuh korban ditemukan luka lebam di leher Menurut pengakuan ayah korban CC Didi Sumiadi sebelum kejadian korban sempat ada yang menjemput ke rumah namun hingga hampir tengah malam korban tak kunjung pulang Kemudian keluarga mendapatkan kabar Korban berada di IGDRSUD Sumedang Sedangkan sejumlah perhiasan, telpon genggam serta uang korban raib Menurut keterangan dari saksi Teti Sulastri Korban sempat meminta tolong dan mendapatkan pertolongan warga Korban sempat pingsan dan hanya menggunakan pakaian bagian atas saja Warga pun memberikan pakaian kepada korban dan membawanya ke rumah sakit Kasus tersebut kini ditangani petugas kepolisian dari unit PPA Porles Sumedang Dike Guntara, Bandung TV